Nih video TikTok disturbing banget, yang nunjukin yang orang bisa ketemu kayak satu laboratorium tua di suatu daerah terpencil yang punya basement rahasia. Video ini sempet viral di TikTok China baru-baru aja tahun ini, sampai dibicarain sama para YouTuber misteri luar negeri, dan juga banyak thread-reddit. Karena apa yang orang ini temuin di salah satu ruangan basement itu bisa bikin dia mau muntah dan netizen China marah. Karena mereka bilang kalau mungkin ini ada hubungannya dengan industri triliunan rupiah di China. Hai nama gue Geri, dan di episode misteri ini gue akan bahas temuan TikToker asal China ini yang disturbing banget. Sampai para YouTuber dan netizen setuju kalau ini adalah salah satu video yang bisa ungkapin kasus paling disturbing di sepanjang sejarah TikTok. Kasus ini masih belum terpecahkan dan agak gor, jadinya di beberapa bagian videonya jelas harus gue cut. Tapi tenang, di akhir video nanti gue akan kasih semua link full videonya, dugaan lokasi, dan juga semua thread pembahasannya. Biar kalian bisa coba berteori sendiri. Tapi sekarang, izinin gue buat mulai dari awal, biar kalian semua paham tentang kasus misteri ini. So long on tight, and let's get into the mystery. Bau busuk. Di Februari 2022, ada seorang urban explorer yang sedang menjelajahi suatu daerah terpencil. Dia tuh seorang TikToker China, yang semua isi kontennya memang tentang menjelajahi bangunan-bangunan lama yang terbengkalai di China dan sekitarnya. Dan kali ini, dia mendapat informasi dari orang-orang di daerah tersebut tentang suatu bangunan misterius yang sudah lama terbengkalai. Jadi posisinya, dia dan orang-orang di sekitar situ, entah kenapa nggak ada yang tahu dengan jelas, ini bangunan tuh yang bikin siapa dan buat apa. Maka dari itu, karena penasaran, dia memutuskan untuk mengunjungi bangunan tersebut dengan melewati sebuah jalan trek lama yang sudah tak beraspal. Sesampainya di sana, dia langsung tahu kalau bangunan ini tuh bakal berbeda dari bangunan-bangunan yang dia pernah explore sebelumnya. Karena begitu dia di depan gedung, dia langsung disabut dengan bau yang sangat busuk. Dan saking busuknya, dia sampai nggak tahan kalau dia nggak pakai masker topeng. By the way, nih orang nggak pernah nunjukin nama aslinya. Dan di nama akunya tuh cuma nama Cina yang bertuliskan To Bao Tan Shen, yang kalau di-translate jadi Beanbag Adventure. Jadi kita akan panggil dia, Mr. Bean. Nah, begitu dia masuk dan explore lantai 1 lab itu, dia sadar kalau bau ini tuh ternyata menyelimuti seluruh bangunan tersebut. Dia pun tambah penasaran dan ingin menemukan sumber bau busuk ini. Lalu dia sadar, ada satu lokasi di lantai 1 yang baunya tuh lebih menyengat dari lokasi yang lain. Yaitu sebuah tangga yang ternyata mengarah ke basement. Dan dia memutuskan untuk turun. Sesampainya di bawah tangga itu, dia mendapati suatu lorong tua yang gelap. Yang umur bangunannya tuh kelihatan jauh lebih tua dari laboratorium di atas. Kayak ini dibangun waktu jaman perang gitu. Tapi dia yakin kalau dia ada di tempat yang tepat. Karena baunya semakin menyengat. Kolam daging. Kalau gue di situasi itu, gue 100% puter balik sih. Tapi gara-gara Mr. Bean ini adalah seorang urban explorer veteran. Dia udah terbiasa dalam situasi-situasi yang kayak gini. Dia pun lanjutin jalan ke lorong yang gelap gulita itu. Lalu akhirnya setelah dia melihat suatu ruangan di tengah lorong itu, dia yakin. Kalau dia menemukan sumber bau busuk itu. Karena ruangan ini mempunyai bau yang sangat menyengat. Sebuah ruangan mencekam dengan satu kolam yang besar. Lalu dia ngerekam video ini. Gue cut beberapa bagian. Alasannya gue akan jelasin abis ini. Jadi, apa yang dilihat di kolam itu, sorry buat yang lagi makan, adalah campuran air dan daging muda yang membusuk. Di video itu, Mr. Bean ngomong, kalau itu adalah prop atau dekorasi film. Tapi sebenernya, itu cuma akalannya dia aja. Biar videonya nggak di-take down Toin atau TikTok China. Kalau lu lihat full videonya, di Reddit juga banyak yang bahas. Prop film zombie profesional aja, nggak ada yang sedetail itu. Yang bisa dapetin proses pembusukan daging, dan juga detail tulang yang serealistis itu. Dan kalau lu tahu, di dunia perfilman China, gore itu dilarang. Jadi agak nggak mungkin kalau ini prop bekas set shooting film China gitu. Dan kawapun iya, judul filmnya apa? Karena para pendebat di Reddit pun, begitu ditanyain, juga pada nggak bisa jawab. Mr. Bean ini juga bukan TikToker besar. Jadi kayak nggak make sense, kalau dia bisa bikin prop yang seprofesional, dan sebanyak itu. Cuma buat satu video ini aja. Seorang Mr. Bean pun juga kelihatan akhirnya nggak tahan, dan mau muntah sebelum dia matiin kameranya. Setelah itu videonya cukup viral, karena akhirnya banyak netizen yang sadar, kalau itu bukan prop film, melainkan adalah b**** beneran. Dan netizen pun langsung bertanya-tanya, sebenarnya tempat ini tuh untuk apa? Tapi anehnya setelah itu, Mr. Bean terlihat tetap melanjutkan, kontennya dengan tempat-tempat yang lain. Dan tidak pernah mengklarifikasi lokasi, atau kolam itu lagi. Sampai 10 bulan kemudian, dimana dia tau-tau mengunjungi tempat itu lagi, untuk terakhir kalinya. Kunjungan terakhir. Guys, untuk mengurangi sensor yang banyak banget, kata-kata ini mulai gue ganti ya. Jadi di Desember 2022, gara-gara permintaan yang banyak dari penontonnya, Mr. Bean memutuskan untuk review ulang tempat itu lagi. Kali ini, dia langsung mengunjungi ruangan yang ada kolam daging tersebut. Terlihat juga, lorongnya tuh makin berlumpur, dan penuh air. Dan dia merekam video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bye-bye, bye-bye. Sorry, lo sadar gak? Ada 3 hal yang disturbing di video itu. Satu, ada sebuah pakaian anak kecil berwarna pink, yang kali ini terlihat tergeletak di pinggir kolam. Dua, ada juga sesuatu yang kelihatan kayak topi bini berwarna merah, ukuran anak kecil juga. Dan tiga, hal yang paling jelas, kali ini kolamnya ada yang nutup pakai terpal. Jadi disangka dalam 10 bulan itu, tempat ini bisa dibilang masih aktif. Karena ada orang lain selain dia, yang datang buat masang tuterpal. Terus kira-kira buat apa? Kolam daging ini. Jadi setelah itu, Mr. Bean memberanikan diri, buat eksploror lorong itu lebih dalam lagi. Dan di salah satu ujung lorong tersebut, dia menemukan satu karung, yang ternyata isinya penuh pipa manusia. Dia terus nemuin karung-karung lain juga, yang isinya sama. Tapi kebanyakan adalah pipa anak kecil. Terlihat juga ada dupa, atau incense yang habis dinyalain. Dia juga menemukan, di salah satu ruangan laboratorium itu, ada yang terlihat seperti sebuah jenis yang dimasukin ke botong. Dan juga beberapa topeng anak kecil. Dan jadi muncullah banyak teori netizen China, yang mengatakan, bahwa laboratorium ini, kalau nggak sarangnya seorang pencubit psikopat, adalah tempat sindikat organ pemerintah China. Setelah Mr. Bean menemukan semua itu, dia berkata kalau ini adalah terakhir kali, dia akan mengunjungi tempat ini. Setelah itu dia pun mengupload videonya. Tapi entah kenapa, kali ini tidak dengan disensor sama sekali. Bahkan di awal, dia juga memperingatkan penonton, kalau video ini pasti akan disensor sama TikTok. Dan ternyata benar, sekitar 3 minggu sejak dia upload, dan video ini viral, pada tanggal 15 Januari 2023, akun Mr. Bean tiba-tiba menghilang. Dan dia tidak dapat ditemukan. Dua teori konspirasi. Setelah itu, netizen China pun merasa khawatir, tentang kondisi Mr. Bean. Dan sudah sempat berpikir yang terjelek, bahwa Mr. Bean sudah dibungkam selamanya. Tapi beberapa minggu kemudian, akunnya terlihat muncul kembali. Dan dia terlihat mengupload, tipe kontennya seperti biasa. Yang berbeda hanyalah, 4 video tentang laboratorium itu, sekarang sudah hilang semua. Hal aneh yang disadari oleh netizen, Mr. Bean sekarang berlagak, seperti dia tidak pernah merekam video itu. Dan juga, tidak pernah merespon semua pertanyaan sama sekali, yang berhubungan tentang video itu. Terus padahal, dia tuh biasanya agak rutin uploadnya. Sebulan beberapa kali. Tapi sampai sekarang, dia terakhir upload di TikToknya itu, adalah bulan Februari 2023. Jadi semenjak itu muncullah banyak teori konspirasi, tentang apa yang terjadi. Tapi gue cuma akan bahas, dua teori, yang menurut gue itu, teori yang kuat, tapi enggak perfect. Coba menurut lo gimana? Teori ke satu, sarang, pencubit, psikopat. Jadi teori ini menyarankan, kalau tempat itu adalah tempat pencubit, untuk menyimpan korban-korbannya. Dan mungkin kelainan yang dimiliki oleh pencubit ini, adalah p**** dia. Itu menjawab kenapa semua korbannya, kebanyakan adalah anak kecil. Dan diduga kuat, air yang dikulam itu, adalah campuran dari formaldehyde dan air, yang menjadi formalin. Jadi boneka ini, seperti dipreservasi atau diawetkan, oleh pencubit. Bisa dilihat dari video, bagian yang membusuk dan keluar tulangnya itu, adalah kebanyakan bagian tubuh yang berada di atas air. Dan tujuan pencubit mempreservasi gini, mungkin ada hubungannya, sama kelainan mentalnya. Lame ini juga udah lama gak ada yang pake. Dan gak ada orang yang berani datang ke sini. Tempat yang sangat strategis, untuk menampung korban-korbannya. Teori ini juga menjelaskan, kenapa kok tau-tau ada terpal di atas kolam di video kedua. Karena masih ada orang, yang mengurus kolam daging ini. Tapi teori ini bisa dibilang, hampir mencakup semua kriteria. Kecuali satu hal ini. Yaitu, jumlah pipa yang ditemukan itu, banyak banget. Terlihat puluhan, dan mungkin bisa sampai seratusan. Jadi apakah mungkin, ada satu orang, yang bisa mencubit sebanyak itu? Tanpa ketahuan, sama sekali. Dan kenapa korban-korban ini, gak ada yang dicariin, sama temen atau keluarga mereka? Teori kedua, sindikat ternak organ, pemerintah China. Karena banyaknya jumlah tulang, yang ditemukan di lab itu, diperkirakan, gak mungkin kalau ini, ulah satu orang aja. Dan juga di beberapa boneka itu, bagian rusuknya, banyak yang terlihat terpotong, atau terbelah. Seolah untuk mengambil sesuatu, di dalamnya. Ini pun langsung membuat, banyak dari netizen China, mengaitkan aktivitas itu, dengan sindikat organ, yang ditutupi pemerintah China. Yang udah terbukti, gak segan-segan, sering mengambil dan menjual paksa, organ dari narapidana mereka. Karena dilema pasar organ di China, tuh sebenernya unik banget. Permintaan transplant organ, di sana tuh banyak banget. Tapi yang mau donor organ, itu sedikit banget. Makanya sampai ada program pemerintah, buat ngambil organ, dari narapidana mereka. Yang katanya, mau di eksikti. Tapi anehnya, ada saksi mantan dokter bedah dari China, yang juga seorang whistleblower. Ngomong gini, di UK, yang donorin organ itu, kurang lebih ada 24 juta orang. Itu aja, buat pasien yang butuh transplant, mereka harus antri dulu, sampai 2 tahun. Tapi di China, angka narapidana yang di eksikti, yang dipublish sama pemerintah, cuma puluhan ribu orang. Tapi, kalau lo mau transplant, dengan harga yang tepat, entah kenapa, lo bisa dapet organ itu, cuma dalam 2 minggu aja. Tapi, itu baru pasar organ orang dewasa aja. Terus bagaimana, dengan organ anak kecil? Kalau misal ada keluarga orang China, atau orang luar negeri, yang datang ke China, karena mau cari transplant organ, untuk anak kecilnya yang sakit. Kira-kira, organnya akan didapet dari mana? Itulah, yang diduga penyebab kolam daging ini. Sebagai tempat pembuangan, sindikat organ anak kecil. Secara singkat, harga 1 lever aja, kalau dijual, paling tinggi bisa dihargai, sampai 1,6 miliar rupiah. Jadi, industri organ di China itu, adalah industri triliunan. Tapi, kalau lo berpikiran kritis, cacatnya teori ini, ada di sini. Kalau misal ini bener, tempat pembuangan sindikat organ, kenapa bonekanya dipisah-pisah gitu? Ada yang di kolam, dan ada juga yang di karung-karung, dan di ruangan lain pula. Dan buat apa, tujuan mempreservasi kolam itu, dengan formalin. Kenapa nggak semua dikumulin di satu tempat, terus dibakar aja gitu? Kan malah lebih nggak ada buktinya. Jadi, itu adalah 2 teori kuat, buat misteri laboratorium busuk, yang belum terpecahkan ini. Tapi, apapun teorinya, ada 2 hal, yang pasti disetujui, oleh kebanyakan netizen. Bahwa daging membusuk, yang ada di kolam itu, tuh beneran, dan ada orang yang kesitu, cuma buat menutup kolam itu, dengan terpal. Menurut lo lebih make sense, teori yang mana? Soalnya janji gue akan kasih semua link lengkapnya, untuk lo selidikin, buat yang penasaran banget. Disitu ada full videonya, dugaan lokasi, thread Reddit, akun TikTok si Mr. Bean, dan opini YouTuber yang lain. Tapi huge warning, buat yang nggak bisa nonton yang sadis-sadis, mending nggak usah lihat videonya, sama sekali. Soalnya, gue aja ngerasa agak mual, abis nonton video itu. Semua konsekuensi sekarang, ada di tangan kalian, yang milih buat nonton. Kalau kalian udah ngerti, semua link ada di deskripsi. Kalau teori lo gimana? Tulis di bawah, soalnya gue bingung juga. Thank you banget buat supportnya di video terakhir gue, gara-gara kalian channel baru ini, have a really great start. Sumpah speechless banget gue, sama YouTube community, yang semangat dan baik banget kayak kalian. Sorry gue nggak bisa bales satu-satu, tapi yang jelas gue bakal lebih semangat lagi, bikin konten storytelling, yang fresh, cuma buat kalian. Sekali lagi thank you, udah like, subscribe, dan nonton video gue yang lain. Appreciate you guys.